Ying Zheng Xuan adalah seorang dewa bumi. Di alam hantu ini, hanya sedikit wanita yang bisa menandinginya dalam hal temperamen dan penampilan. Ditambah dengan batu giyok ungu di antara alisnya, menambah pesonanya. Pria normal manapun yang melihatnya pasti memiliki fantasi. Bukan hanya pemuda yang anggun. Bahkan beberapa pemuda di belakangnya menatap Ying Zheng Xuan dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Ying Zheng Xuan memandangnya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Di alam abadi, kultifator inti emas mana yang bahkan bukan manusia abadi yang berani mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Melihat Ying Zheng Xuan terdiam, ekspresi pria anggun itu sedikit berubah. Dia memasang senyum palsu dan berkata, Nona, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Melihatmu berdiri di depan pintuku, kamu pasti berencana mengunjungi keluarga Yuan. Sepupu Ketika Yun Xiao Xiao melihat pria itu, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk menyambutnya. Yuan Cheng Kong terkejut dan menatap Yun Xiao Xiao dengan heran. Mengapa kamu di sini? Kemudian, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan jijik, Bukankah ayahku mengatakan bahwa kamu tidak diperbolehkan masuk ke dalam keluarga Yuan selama sisa hidupmu? Mengapa kamu ada di sini? Saya. Yun Xiao Xiao tidak bisa berkata-kata, tapi ada sedikit kemarahan di kedalaman matanya. Ini Yun Xiao Xiao, putri perempuan jalan itu. Cek cek. Ibunya awalnya berstatus bangsawan. Sebagai putri kecil keluarga Yuan, dia melakukan hubungan intim dengan iblis asing dan melahirkan bajingan seperti itu. Beraninya dia datang ke keluarga Yuan kita hari ini. Keduanya sangat dekat dengannya. Aku khawatir mereka juga bukan orang baik. Para pemuda di belakang Yuan Cheng Kong saling memandang dan berkata dengan nada mengejek. Terlahir dari persetubuhan dengan setan asing. Ayah Yun Xiao Xiao berasal dari dunia kunting. Mata Ningki berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Wen Hao mengatakan bahwa akan sulit bagi Yun Xiao Xiao untuk kembali ke keluarga dalam hidup ini. Jika kamu di sini untuk melihat ibumu yang tidak tahu malu, aku menyarankan kamu untuk melupakannya. Makamnya digali oleh anjing liar beberapa waktu lalu dan tidak ada yang tahu di mana mayatnya. Yuan Cheng Kong berkata dengan dingin. Apa katamu? Kuburan ibuku digali. Yun Xiao Xiao sangat terkejut ketika mendengar ini, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Yuan Cheng Kong menganggup tidak sabar dan melambaikan tangannya, berniat mengusir ketiganya. Tapi kemudian, dia bereaksi dan menatap Ying Zheng Xuan dengan tatapan sedikit serakah. Dia menoleh ke Yun Xiao Xiao dan bertanya, apakah wanita ini temanmu? Bagaimana Yun Xiao Xiao bisa mendengarkan kata-katanya? Ekspresinya agak tidak bernyawa. Melihat ini, Yuan Cheng Kong tersenyum pada Ying Zheng Xuan dan berkata, Nona, kita sudah cocok sejak awal. Mengapa Anda tidak datang ke klan Yuan saya sebagai tamu? Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Ying Zheng Xuan memandang Yuan Cheng Kong dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Yuan Cheng Kong berubah. Para pemuda dari klan Yuan di belakangnya juga terkejut. Baru kemudian mereka menoleh untuk melihat Ying Zheng Xuan dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Dari mana datangnya gadis liar ini? Beraninya dia berbicara begitu sombong. Gerbang keluarga Yuan tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua berwajah garang keluar dengan sekelompok penjaga di belakangnya. Penatua ketiga. Yuan Cheng Kong dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Gadis liar, dari mana asalmu? Kenapa kamu terus berbicara tentang mengambil nyawa murid klan Yuan? Pernahkah Anda mendengar tentang status klan Yuan di planet api bela diri? Orang tua itu memandang Ying Zheng Xuan dengan dingin. Setelah jeda, dia menatap Yun Xiao Xiao dengan sedikit rasa jijik di matanya. Jadi itu kamu, bajingan. Mereka dibawa ke sini olehmu. Pantas saja mereka begitu kasar. Apakah keduanya juga anak-anak pengkhianat dan iblis dari luar surga? Terkadang, lidah yang kendur bisa menimbulkan masalah. Anda telah hidup begitu lama, tetapi Anda tidak tahu apa-apa. Sayang sekali. Ningki tersenyum tipis. Tetua ketiga, aku hanya ingin tahu apakah yang dikatakan Yuan Cheng Kong itu benar. Apakah jenazah ibuku benar-benar hilang? Yun Xiao Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Dia dimakan oleh anjing liar. Orang tua itu tertawa. Setelah itu, dia mengabaikan Yun Xiao Xiao dan melihat ke arah Ningki, Junior, kamu mengatakan bahwa lidah yang longgar dapat menimbulkan masalah. Saya tidak begitu memahami hal ini. Saya adalah seorang kultifator alam bela diri ilahi yang bermartabat. Mungkinkah itu satu kalimat dari mulutku akan menyebabkan bencana? Yuan Cheng Kong dan yang lainnya langsung terkekeh saat mendengar ini. Tuan Mudawu adalah ahli alam bela diri suci. Yun Xiao Xiao tiba-tiba berkata dengan lembut. Alam bela diri suci. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Namun segera setelah itu, terdengar ledakan tawa. Apakah kamu bercanda? Alam bela diri suci. Berapa umur anak ini? Dia seumuran dengan kita, namun dia bisa mencapai alam legendaris. Bajingan ini mungkin ingin mencari seseorang untuk menakuti klan Yuan. Alam bela diri suci. Tetua ketiga tertegun pada awalnya, lalu menatap Ningki dengan hati-hati, lalu tertawa. Hahaha. Tamparan, Ningki tidak bergerak. Sebaliknya, Ying Zheng Xuan mau tidak mau mengambil langkah pertama. Dia menamparkan wajah tetua ketiga, membuatnya terbang ke udara. Dia berjungkir balik beberapa kali sebelum mendarat dengan keras di tanah. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Yuan Cheng Kong dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Mereka menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Tetua ketiga, salah satu dari tiga tetua agung klan Yuan dan juga salah satu dari tiga ahli alam bela diri ilahi, benar-benar ditampar oleh lawannya. Uhuk-uhuk. Setelah tetua ketiga jatuh ke tanah, pertama-tama dia pingsan, kemudian batuk terus-menerus dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia memandang Ying Zheng Xuan dengan tidak percaya. Tubuhnya perlahan mulai bergetar. Mulai saat ini, dia sudah tahu bahwa lawannya memang ahli alam bela diri suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkannya seperti ini hanya dengan satu gerakan. Yang Mulia Penatua ketiga berjuang untuk berdiri ketika dia berbicara perlahan. Namun di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Ini karena dia menemukan meridian dan dantian di tubuhnya telah hancur total. Budidaya alam bela diri ilahi telah benar-benar hilang. Kamu benar-benar melumpuhkan kultifasiku. Tetua ketiga memandang Ying Zheng Xuan dengan ngeri dan kehilangan suaranya. Apa? Budidaya tetua ketiga telah hancur. Yuan Cheng Kong dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan menatap kosong ke arah Ying Zheng Xuan. Saat ini, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka, terutama Yuan Cheng Kong. Kupikir kamu akan membunuhnya. Ning Ki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Ying Zheng Xuan melirik Yun Xiao Xiao dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, orang ini adalah kerabat Nona Xiao Xiao. Jika Nona Xiao Xiao tidak berbicara, maka menghancurkan kultifasinya sudah cukup. Yuan Cheng Kong dan yang lainnya memandang rendah Yun Xiao Xiao, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa kata-kata Yun Xiao Xiao membuat mereka berkeringat dingin. Penghancuran. Sungguh kejam. Namun, mereka tidak berani menyuarakan kemarahannya. Tetua ketiga adalah salah satu dari tiga ahli alam bela diri ilahi dari klan Yuan, namun dia telah dilumpuhkan dalam satu kali pertukaran. Ini berarti bahwa kultifasi tetua ketiga mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Yun Xiao Xiao, seorang ahli alam Saint Martial yang legendaris. Dari mana bajingan ini menemukan dua orang yang mendukungnya? Apakah pria itu juga ahli alam bela diri suci? Yuan Cheng Kong berpikir dengan ekspresi jelek. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Nona Xiao Xiao? Ying Zheng Xuan berkata dengan ringan. Baru pada saat itulah tetua ketiga sadar. Kebencian di hatinya sudah lama hilang. Saat ini, lebih penting menyelamatkan nyawanya. Dia buru-buru berkata, Saya dengar, saya dengar. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya? Ying Zheng Xuan mendengus. Ini. Wajah tetua ketiga menunjukkan sedikit keraguan. Apakah itu bibiku? Yun Xiao Xiao tiba-tiba bertanya. Tetua ketiga sedikit terkejut, Lalu menganggup tanpa ekspresi. Yuan Cheng Kong terkejut. Dia tidak tahu bahwa makam ibu Yun Xiao Xiao digali oleh ibunya sendiri. Bibi kejam sekali. Apakah Paman tidak mengatakan apa-apa? Suara Yun Xiao Xiao sedikit bergetar, Tapi ekspresinya tenang. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa ketenangan itu hanyalah tampilan luar. Faktanya, Yun Xiao Xiao sangat marah. Apa yang telah terjadi? Dua raungan marah lainnya datang dari dalam keluarga Yuan. Setelah itu, Dua sosok muncul di udara satu demi satu. Tetua ketiga membuka mulutnya, Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Saat mereka berdua melihat Yun Xiao Xiao dan tetua ketiga yang tampaknya terluka, Mereka segera bergandengan tangan untuk menyerang Yun Xiao Xiao. Yun Xiao Xiao melihat salah satu dari mereka adalah pamannya sendiri, Tapi dia bahkan tidak bertanya sebelum langsung menyerang. Hatinya langsung mati, Dan harapan terakhirnya terhadap klan Yuan lenyap. Tamparan. Tamparan. Kali ini, bukan Ying Zheng Xuan, Tapi Ning Qi. Dengan dua tamparan ringan di udara, Dua ahli alam seni bela diri dewa, Yang mendekat dengan agresif, Jatuh di depan Yun Xiao Xiao seperti layang-layang yang talinya dipotong. Kultivasi saya. Mereka berdua hanya merasa segala sesuatu di depan mereka gelap gulita. Ketika mereka sadar kembali, Mereka menemukan bahwa meridian di tubuh mereka semuanya telah rusak, Dan dantian mereka juga telah hancur. Budidaya alam seni bela diri dewa tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Keluarga Yuanmu hanya memiliki tiga prajurit alam dewa bela diri, Dan sekarang, kalian bertiga lumpuh. Bisakah kamu berbicara dengan baik sekarang? Ning Qi berkata dengan ringan. Penatua agung. Penatua kedua. Budidaya mereka juga lumpuh. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi kosong. Murid keluarga Yuan yang baru saja tiba tidak tahu apa yang sedang terjadi, Dan terlihat sedikit bingung. Ayah. Yuan Chengkong berteriak dan buru-buru membantu tetua kedua berdiri. Ketika dia menemukan bahwa tubuh ayahnya tampaknya tidak memiliki sisa budidaya, Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Apa yang telah terjadi? Yuan Wuji memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Paman, kedua senior ini ikut denganku. Yun Xiao berkata dengan tenang. Dia melihat keadaan Yuan Wuji yang menyedihkan tanpa sedikitpun simpati di matanya. Itu kamu. Itu kamu. Kamu bajingan. Mata Yuan Wuji tiba-tiba menjadi sangat kesal. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Dia mengira Yun Xiao-siao telah membawa ahli yang kuat untuk membalas dendam pada keluarga Yuan. Yuan Qingtian, kepala tetua keluarga Yuan dan kepala keluarga Yuan saat ini, memandang Ning Qi dan Ying Zheng Xuan dengan wajah pucat. Dia menyesal mengambil tindakan tanpa mengetahui situasi musuh. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, seluruh keluarga Yuan akan berada dalam masalah besar. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, seluruh keluarga Yuan akan terhapus dari Wuli Star. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana Yun Xiao-siao, seorang pejuang alam seni bela diri langit, dapat mengundang dua keberadaan yang menakutkan seperti itu. Dia sudah menduga bahwa Ning Qi dan Ying Zheng Xuan mungkin adalah ahli legendaris dari alam seni bela diri suci. Selain alam seni bela diri suci, siapa lagi yang bisa dengan mudah melumpuhkan budidaya dirinya dan Yuan Wuji hanya dengan satu gerakan. Kudengar makam ibuku digali oleh bibiku. Yun Xiao-siao memandang Yuan Wuji dengan acuh-ta'acuh. Mata Yuan Wuji berbinar. Melihat ini, Yun Xiao-siao yakin bahwa tetua ketiga tidak berbohong. Tuan Wu, saya masih ingat lokasi halaman itu. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Yun Xiao tersenyum pada Ning Qi. Bagaimana dengan mereka? Ning Qi tersenyum dan menunjuk ke arah Yuan Wuji dan yang lainnya. Tiga ahli terkuat alam seni bela diri ilahi di keluarga Yuan telah lumpuh. Mulai sekarang, mereka akan menjadi seperti orang cacat. Jika berita ini menyebar, musuh keluarga Yuan dengan sendirinya akan datang mencarimu. Tidak ada perlu mengotori tanganmu. Yun Xiao tersenyum. Baiklah, Nona Xiao-siao, tolong pimpin jalannya. Ning Qi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan Yun Xiao-siao, Ning Qi dan Ying Zheng Xuan langsung masuk ke dalam keluarga Yuan. Selama proses ini, anggota keluarga Yuan memberi jalan bagi mereka. Tidak berani menghentikan mereka sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat Ning Qi dan yang lainnya menghilang dari pandangan mereka. Keluarga Yuan sudah tamat. Yuan Qing Tian mengatupkan giginya dan mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. Itu semua karena bajingan ini. Jika aku membunuh bajingan ini saat itu, ini tidak akan terjadi. Saya menyesalinya. Saya menyesalinya. Yuan Wuji bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi gila di wajahnya. Wajah anggota keluarga Yuan lainnya pucat. Mereka memandang ketiganya dengan ekspresi aneh. Tiga orang terkuat di keluarga Yuan kini lumpuh. Apa yang harus mereka lakukan di masa depan? Akankah keluarga Yuan memilih pemimpin keluarga baru? Akankah Yun Xiao Xiao dan yang lainnya? Apakah mereka akan membiarkan mereka pergi? Emosi yang rumit masih melekat di hati setiap orang. Pemimpin, tetua kedua, ayah, bajingan itu datang ke keluarga Yuan kita hari ini untuk tujuan lain. Dia baru saja menyebutkan halaman itu. Mungkinkah ada semacam harta karun yang tersembunyi di salah satu halaman kita? Yuan Cheng Kong tiba-tiba berkata. Semua orang sedikit terkejut, lalu mereka saling memandang dengan bingung. Ayo pergi, biarpun aku mati, aku ingin tahu alasannya. Yuan Wu Ji berkata dengan wajah penuh kebencian. 2.913 Tuan Mudawu, benarkah begitu? Yun Xiao Xiao memandang Ningki dengan cemas. Ya. Ningki tersenyum. Yun Xiao tersenyum. Dia takut gunung palsu ini bukan yang diinginkan Ningki. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa membalas bantuan Ningki untuk planet Senwu dan kota Cloud Rising selama sisa hidupnya. Mereka bertiga memasuki halaman. Halaman itu sepertinya sudah lama kosong. Mata Yun Xiao Xiao tertuju pada salah satu rumah kecil dan dia sepertinya sedang mengenang. Seolah-olah dia sedang mengingat hari-hari ketika dia masih muda dan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Ying Zheng Xuan mengamati gunung palsu itu dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan kehendak ilahi, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Itu hanyalah batu biasa. Bang! 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 Saat dia mendekati gunung palsu, Ningki mendengar suara detak jantung. Dia melirik ke arah Ying Zheng Xuan dan Yun Xiao Xiao, tetapi mereka sepertinya tidak memperhatikan suaranya sama sekali. Memikirkan hal ini, Ningki segera melihat ke arah bebatuan. Suara itu sepertinya datang dari dalam bebatuan. Ada sesuatu di dalam. Tiba-tiba, Ningki menemukan bahwa inti dari gunung ilahi di lautan kesadarannya memancarkan pikiran menakutkan karena suatu alasan. Sejak dia memurnikan esensi gunung suci dan menekannya dalam kesadarannya, esensi gunung suci tidak lagi memiliki energi spiritualnya sendiri. Tapi hari ini, itu pengecualian. Memang benar, monyet itu adalah roh dari alam mistik. Bahkan jika itu hanya sebuah pecahan, itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut pada esensi gunung ilahi, yang levelnya lebih rendah dari itu. Mata Ningki menunjukkan sedikit pemahaman. Jika esensi gunung suci tidak ditekan dan alam mistik dihancurkan, ia akan menemukan tempat tinggal baru. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apakah monyet lain akan keluar dari inti sari gunung suci? Setelah melihat bebatuan itu selama belasan kali, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam laut pengetahuannya. Begitu bebatuan muncul di laut pengetahuannya, esensi gunung suci segera mengalami perubahan besar. Dengan dengungan, tiba-tiba meledak, berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju bebatuan. Gunung itu bergerak maju, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, inti dari gunung suci itu telah lenyap seluruhnya. Sebagai gantinya, ukuran gunung buatan telah meningkat beberapa kali lipat. Suara detak jantung di dalam menjadi lebih keras dan berbeda. Tidak heran esensi gunung ilahi takut. Jika roh-roh dari alam misterius terlalu dekat satu sama lain, itu akan seperti ikan besar yang menelan ikan kecil. Energi alam misterius tingkat tinggi akan melahap roh alam misterius tingkat rendah. Perubahan ini membuat Ningki lengah. Namun, dia dengan cepat bereaksi. Meskipun Ningki memiliki beberapa kerugian setelah esensi gunung diserap oleh gunung buatan, dia telah kehilangan harta karun yang dapat terus memasok energi dan meningkatkan basis budidayanya. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dibandingkan dengan menginkubasi roh alam rahasia, itu jauh lebih baik. Sedikit energi itu tidak penting lagi. Melihat Ningki telah mengambil gunung palsu itu, Yun Xiao- Xiao berkata, Tuan Mudawu, saya ingin memberi penghormatan kepada ibu saya. Pergilah. Kebetulan kamu ada di sini hari ini. Jika ada yang ingin kamu lakukan, katakan saja. Ningki tersenyum. Yun Xiao- Xiao mengangguk. Dia sudah mengerti maksud Ningki. Setelah mereka bertiga meninggalkan halaman, Yuan Qingtian dan yang lainnya berdiri tidak jauh dari sana, memandang mereka bertiga dengan tatapan bingung dan ketakutan. Di saat yang sama, mereka juga melihat ke arah halaman. Mereka telah menemukan bahwa gunung buatan berwarna biru di halaman kecil telah hilang sama sekali. Mereka bertiga sebenarnya ada di sini untuk gunung buatan yang tampak biasa itu. Yuan Qingtian dan yang lainnya saling bertukar pandang. Keraguan dan kebingungan yang mendalam muncul di hati mereka. Mungkinkah gunung buatan itu menyembunyikan suatu rahasia? Bajingan terkutuk, beraninya kau membawa orang luar untuk menimbulkan masalah di klan Yuan-ku. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang tajam. Seorang wanita parubaya dengan penampilan agak bermartabat berjalan mendekat dengan ekspresi aneh. Sekelompok besar penjaga dan pelayan mengikuti di belakangnya. Ekspresi Yuan-wuji berubah drastis saat melihat ini. Tante Yun Xiao-siao memandang wanita parubaya itu dan menatapnya tanpa ekspresi. Jangan panggil aku bibi. Kamu bahkan bukan anggota klan Yuan. Aku mendengar dari para pelayan bahwa kamu membawa dua orang ke klan Yuan untuk pamer. Aku tahu bahwa kamu adalah pengkhianat sejak kamu berada di sana. Dilahirkan. Wanita parubaya itu berkata dengan marah. Aku dengar kamu menggali kuburan ibuku. Suara Yun Xiao-siao sangat tenang. Wanita parubaya itu akhirnya merasakan ada yang tidak beres ketika mendengar ini. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Yuan-kingtian dan yang lainnya. Namun, dia menemukan bahwa ketiganya tampak sangat pucat, seolah-olah mereka menderita luka yang sangat serius. Apakah akan membunuhmu jika berbicara lebih sedikit? Yuan-wuji berkata dengan ekspresi jelek. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya dingin. Sebelum wanita parubaya itu bereaksi, kepalanya terlepas dari lehernya. Segera setelah itu, para penjaga yang dibawanya tampak ketakutan. Para pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yuan-chengkong melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Air mata tanpa sadar menggenang di matanya. Ibunya meninggal begitu saja. Yuan-wuji perlahan menutup matanya, seolah dia sudah menduga pemandangan ini. Meskipun dia terlihat tenang, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak diketahui apakah dia takut atau marah. Seluruh tempat itu sunyi. Kepala wanita parubaya itu telah dipotong secara pribadi oleh Yun Xiao-siao. Biasanya, jika ada yang berani membunuh istri tetua kedua klan Yuan, klan Yuan pasti akan berada dalam kekacauan. Akan sulit melampiaskan kebenciannya tanpa menyiksa pelakunya hingga mati. Namun kini, tidak ada yang berani bergerak. Bukan saja mereka tidak berani bergerak, tapi mereka juga diliputi ketakutan yang tak ada habisnya. Jika Yun Xiao-siao menjadi gila dan ingin menghancurkan klan Yuan, siapa yang mampu menghentikan dua kultifator kuat yang dibawa Yun Xiao-siao? Yun Xiao-siao mengulurkan tangannya, dan kepala di tanah terbang ke tangannya. Kemudian, dia membawa kepala itu dan meninggalkan klan Yuan bersama Ningqi dan Ying Zheng Xuan. Selama proses ini, tidak ada seorang pun di klan Yuan yang berani bergerak. Hanya ketika mereka bertiga benar-benar menghilang melalui gerbang barulah Yuan Qingtian berkata dengan lemah, mulai hari ini, klan Yuan akan pindah dari tempat ini. Bawalah barang-barang penting bersamamu. Jangan membawa apa-apa lagi. Segera, segera, semua orang saling memandang, lalu ekspresi mereka menjadi sangat serius. Klan Yuan yang terkenal di planet Wuli telah terluka para oleh yang diusir oleh klan Yuan. Jika klan Yuan tidak memiliki kultifator di alam seni bela diri langit yang menerobos ke alam seni bela diri dewa, mereka akan direduksi menjadi klan kelas dua di planet Wuli. Klan akan kehilangan kejayaannya sebelumnya. 2914 Setelah Yun Xiao Xiao selesai dengan ibunya, mereka bertiga berencana untuk pergi. Namun, sebuah benteng pertempuran muncul entah dari mana dan terbang tepat di atas kepala mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan meriam dari keluarga Yuan, bersamaan dengan teriakan anggota keluarga Yuan. Yun Xiao Xiao tidak bermaksud untuk memperhatikannya, tetapi ketika matanya tertuju pada batu nisan ibunya, jejak belas kasih muncul di hatinya. Nona Xiao Xiao, ayo pergi dan melihat. Ningki tersenyum. Yun Xiao Xiao mengangguk. Jika Ningki tidak berbicara, dia masih ragu apakah akan pergi atau tidak. Meraih keduanya, tubuh Ningki sedikit bergerak, dan dalam sekejap, dia muncul di udara tidak jauh dari keluarga Yuan. Dia melihat beberapa prajurit baja peringkat B membunuh keluarga Yuan. Tiga prajurit alam bela diri dewa dari keluarga Yuan budidayanya dihancurkan oleh Ningki, dan prajurit alam bela diri langit yang tersisa sama sekali tidak seperti kelompok prajurit peringkat B ini. Mereka adalah penentang Jenderal Baja. Langit ingin menghancurkan klan Yuan. Yuan Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menangis, matanya berkaca-kaca. Jika pihak lain datang lebih awal, mereka bertiga masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Segera, klan Yuan berkumpul di satu tempat seperti sekawanan domba, berdiri di sana dengan wajah pucat. Kemudian, Jenderal Baja kelas B keluar dari halaman tempat Ningki dan yang lainnya baru saja pergi. Dia memandang seorang pria parubaya yang keluar dari benteng pertempuran kelas B dengan ekspresi yang sangat jelek. Pria kekar itu berkata, Kapten, batukun telah hilang. Saya jamin ketika saya melewati tempat ini belum lama ini, saya mendeteksi fluktuasi batukun. Seseorang mendapatkannya sebelum kita. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah, saya mendengarkan Anda dan datang ke sini. Berapa banyak energi yang saya konsumsi selama periode ini? Kamu benar-benar memberitahuku bahwa batukun hilang. Apakah kamu pernah bermain-main denganku dari awal sampai akhir? Jenderal Baja kelas B tersenyum pahit. Aku tidak berani. Batukun, mungkinkah? Yuan Chengkong tiba-tiba berkata dengan keras, apakah itu batu biru? Oh, kamu tahu. Pria parubaya itu memandang Yuan Chengkong dengan dingin. Jenderal Baja lainnya langsung bereaksi dan menarik Yuan Chengkong untuk datang ke depan pria parubaya itu. Di halaman itu, ada bebatuan yang terbuat dari batu biru. Aku ingin tahu apakah itu batukun yang kamu cari. Mata Yuan Chengkong berkedip. Iya, itu dia. Kemana perginya? Mata pria parubaya itu berkedip karena keserakahan saat mendengar ini. Seseorang mengambilnya. Yuan Chengkong buru-buru berkata. Seseorang mengambilnya. Siapa ini? Kemana mereka pergi? Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu melepaskan keluarga Yuan kami? Yuan Chengkong berkata dengan berani. Mata pria parubaya kekar itu sedikit bergeser saat dia melirik ke arah orang-orang dari keluarga Yuan di bawah, lalu mengangguk dan berkata kepada Yuan Chengkong, Selama kamu bisa membimbingku ke batu kunting, aku akan melepaskanmu. Di mataku, nilaimu tidak seberapa dibandingkan dengan batu kunting. Gunung palsu itu memang harta karun. Yuan Qingtian dan Eselon atas lainnya dari keluarga Yuan saling memandang. Mereka sepertinya menyadari sesuatu, tapi di saat yang sama, mereka juga sedikit menyesal. Harta karun seperti itu telah ada di keluarga Yuan selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun dari mereka yang menemukan rahasianya. Tapi pada akhirnya, itu diambil oleh bajingan dari keluarga Yuan. Mereka pergi ke sana. Yuan Chengkong menunjuk ke suatu arah. Disitulah makam ibu Yun Xiao Xiao berada. Dalam kehampaan, sosok Ningki dan dua lainnya disembunyikan di bawah formasi. Jari Yuan Chengkong bahkan langsung menunjuk ke arah Yun Xiao Xiao, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi keberadaan mereka. Batu kunting. Tatapan Ningki tertuju pada kapten. Dari kata-kata kapten, Ningki dapat menyimpulkan bahwa batu iblis abadi pasti masih ada di dunia kunting, dan tampaknya sangat penting bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke sini. Yun Xiao Xiao benar-benar kecewa dengan keluarga Yuan saat dia melihat Yuan Chengkong membuat kesepakatan dengan iblis asing. Tuan Mudawu, iblis asing ini juga mengenali batu biru itu. Yun Xiao Xiao memandang Ningki dan mengingatkannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sambil berpikir, sosok ketiganya tiba-tiba terlihat di depan semua orang. Ekspresi pria parubaya dan bawahannya berubah ketika mereka melihat ini. Yuan Chengkong segera menunjuk ke arah Ningki dan dua lainnya dan berteriak, itu mereka. Mereka mengambil batu kunting. Itu mereka. Hancurkan mereka. Pria parubaya itu meraung. Kelompok jenderal baja kelas B tidak menunggu perintahnya. Mereka telah menutupi tubuh mereka dengan baju perang dan menyerang Ningki dan dua lainnya. Ningki tertawa terbahak-bahak. Dia membuka mulutnya dan menarik nafas, lalu menghembuskannya. Gelombang besar energi spiritual abadi langsung mengalir menuju kelompok jenderal baja kelas B. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai jarak sepuluh zang dari Ningki dan kawan-kawan, armor tempur mereka diledakkan oleh energi spiritual abadi, dan mereka jatuh ke tanah lebih dulu. Anggota keluarga Yuan tersentak saat melihat pemandangan ini. Yuan Chengkong menatap Ningki, tercengang, dan ketakutan yang tak ada habisnya perlahan memenuhi matanya. Eksistensi macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengalahkan jenderal baja kelas B yang hampir menghancurkan keluarga Yuan dalam sekali jalan? Pria parubaya itu terkejut. Dia segera mengambil keputusan dan berkata, Saya meminta perjanjian perang. Aku tahu, aku tahu. Tauanan, kan, Anda dapat pergi selama Anda menjawab beberapa pertanyaan saya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Pertanyaan apa? Pria parubaya itu memandang Ningki dengan hati-hati, tapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Ia tidak menyangka pihak lain tidak berniat menangkap mereka. Batu kunting apa yang kamu bicarakan? Ningki tersenyum. Batu kunting. Pria parubaya itu tidak menyangka Ningki akan menanyakan pertanyaan ini, dan ada sedikit keraguan di matanya. Katakan padaku, Waktuku sangat berharga. Jangan sia-siakan. Ningki tersenyum tipis. Batu kunting adalah sumber energi dunia kunting kita. Pria parubaya itu mengertakan gigi dan berkata perlahan. Meskipun ini adalah rahasia yang mereka tidak ingin biarkan iblis mengetahuinya, itu bukanlah rahasia besar. Di dunia kunting, bahkan orang biasa pun mengetahui asal-muasal batu kunting. Setelah beberapa saat, setelah mendengarkan narasi pria parubaya, Ningki sedikit terkejut. Anggota keluarga Yuan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa bebatuan yang ditempatkan di depan keluarga Yuan sebenarnya adalah asal-muasal dunia kunting. Setan luar angkasa yang paling awal telah menggunakan batu jenis ini untuk mengembangkan diri mereka sendiri dalam peradaban mereka. Jadi batu kunting sangat berharga di duniamu. Ningki berkata dengan ringan. 2.915 Penduduk dunia kunting tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk digunakan sendiri, sehingga energi telah menjadi kebutuhan untuk reproduksi mereka. Itu seperti orang purba pertama yang menemukan api. Ketika dunia kunting menemukan energi dan mengembangkan peradabannya saat ini, kemajuan energinya tetap sama seperti sebelumnya. Belum ada energi baru yang ditemukan, dan masih mengandalkan batu kunting yang pertama. Oleh karena itu, dari pria parubaya, semua orang tahu bahwa batu kunting sangat berharga bagi dunia kunting. Hanya halaman belakang saja yang setara dengan setidaknya 100 bintang api bela diri. Yuan Qingtian dan yang lainnya tampak sedih. Mereka gagal mengenali harta karun itu, dan pada akhirnya, mereka tidak hanya mendatangkan bencana bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka juga kehilangan harta karun itu. Batu kunting yang pertama kali kamu temukan seharusnya masih ada di sana, kan? Ningki tiba-tiba bertanya. Pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu mengangguk. Batu kunting itu selalu berada di bawah pengawasan para tetua. Saat dia berbicara, jejak ejekan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud kata-kata Ningki? Hanya saja semua orang yang memiliki desain pada batu kunting di bawah pengawasan sesepuh sudah mati. Dia berharap Ningki akan gegabuh dan pergi menemui sesepuh. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi memikirkan balas dendam, dan para tetua akan membantunya. Perusahaan naga hantumu seharusnya memiliki batu kunting sendiri, kan? Ningki berkata dengan ringan. Pria parubaya itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Pada awalnya, karena pendiri perusahaan naga hantu menemukan batu kunting, maka perusahaan naga hantu saat ini terbentuk. Meskipun perusahaan naga hantu bukanlah sebuah kerajaan, ini adalah salah satu dari tiga grup keuangan teratas di dunia kunting. Bahkan Raja Kerajaan Atlantis sedikit kalah dengan perusahaan naga hantu di dunia kunting. Setelah serangkaian pertanyaan dari Ningki, dia secara bertahap memahami keseluruhan struktur dunia kunting. Pertama-tama, faksi yang paling kuat adalah Dewan Tetua. Inilah orang pertama yang menemukan batu kunting pertama dan telah berdiri sejak zaman dahulu kalah. Itu juga karena merekalah kerajaan dari berbagai tingkatan muncul satu demi satu. Misalnya, Kekaisaran Atlantis hanyalah satu dari empat kerajaan besar di bawah dunia kunting. Ada berbagai kerajaan dengan kekuatan berbeda-beda, dan setiap kerajaan memiliki batu kunting sendiri. Dari kekuatan sebuah kerajaan hingga yang lemah. Dari sini bisa diketahui seberapa besar batu kunting yang mereka miliki. Dari kata-kata pria parubaya itu, Ningki menebak bahwa tiga konsorsium teratas, empat kerajaan besar, dan Dewan Tetua memiliki batu kuentin. Sangat mungkin bahwa jumlah total batu kuentin yang dimiliki oleh delapan kekuatan ini lebih banyak daripada jumlah gabungan seluruh Kekaisaran. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bolehkah aku pergi sekarang? Pria parubaya itu memandang Ningki dengan hati-hati, takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya. Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Apa? Apakah dia benar-benar menarik kembali kata-katanya? Pria parubaya itu tidak percaya. Bagaimana bisa seorang ahli seperti Ningki menarik kembali kata-katanya di depan begitu banyak orang? Kamu masih harus membawaku ke perusahaan naga hantu. Setelah itu, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ningki tertawa. Pria parubaya itu bukan satu-satunya yang terkejut dengan kata-kata Ningki. Bahkan Yun Xiao Xiao dan anggota klan Yuan lainnya terkejut dengan kata-kata Ningki. Pergi ke perusahaan naga hantu. Bukankah itu masuk ke dalam jebakan? Apakah kamu benar-benar pergi ke perusahaan? Ekspresi pria parubaya itu berubah. Tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan hembusan angin bertiup kencang. Ketika klan Yuan membuka mata mereka lagi, mereka menyadari bahwa Ningki dan yang lainnya tidak terlihat. Bahkan Jenderal Baja yang kehilangan armornya pun hilang. Hampir saja. Yuan Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Klan Yuan hampir dimusnahkan. Situasi ini merupakan berkah tersembunyi. Tiba-tiba, Yuan Wuji mengeluarkan raungan berbisa. Berengsek. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat bahwa Yuan Chengkong, yang masih hidup dan sehat beberapa saat yang lalu, telah kehilangan akal. Yang tersisa hanyalah mayat tanpa kepala yang berdiri diam di tanah. Planet Shen Wu. Ningki mengirim Yun Xiao Xiao kembali ke kota Yunki. Pada saat yang sama, dia meminta Ying Zheng Xuan dan Perfected Xiao untuk menunggunya di sana. Semua bawahan pria parubaya itu telah menjadi tawanan. Setelah memberikan beberapa instruksi, Ningki meninggalkan kota Yunki bersama pria parubaya itu sendirian. Di kedalaman alam semesta yang gelap, baju besi pria parubaya itu masih utuh. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan tubuhnya. Melihat Ningki dengan santai berjalan-jalan di alam semesta, jejak kecemburuan muncul di mata pria parubaya itu. Justru karena inilah mereka menyebut keberadaan seperti itu sebagai setan. Bagaimana manusia sungguhan bisa memasuki alam semesta dengan tubuh fisiknya? Tuan, apakah Anda berencana pergi ke perusahaan naga hantu seperti ini? Mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Kami datang ke sini karena fungsi warp dari benteng pertempuran. Begitulah cara kami mempersingkat waktunya menjadi beberapa tahun. Kata pria parubaya itu. Benar, kamu benar-benar bijaksana. Ningki tersenyum. Mengapa kamu tidak mengembalikan benteng pertempuranku kepadaku dan kita bisa menggunakannya untuk pergi ke perusahaan naga hantu? Ekspresi licik muncul di mata pria parubaya itu. Selama dia kembali ke benteng pertempuran, dia akan memiliki banyak cara untuk mengirim pesan ke perusahaan naga hantu dan meminta mereka bersiap untuk penyergapan. Dia percaya bahwa penduduk asli seperti Ningki tidak akan bisa mengetahui tipuannya. Namun, di saat berikutnya, mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebuah benteng pertempuran yang dua kali lebih besar dari benteng pertempuran peringkat anormal muncul di depannya. Terlebih lagi, benteng pertempuran ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk hidup. Seolah-olah dia sedang menghadapi binatang purba yang hidup. Ayo, jangan berdiri di atas upacara. Ini benteng pertempuranku, Nuwa. Ningki tersenyum. Pintu kabin Nuwa perlahan terbuka. Pria parubaya itu menatap punggung Ningki dengan kaget dan segera mengikuti. Kenapa dia juga memiliki benteng pertempuran? Setelah memasuki Nuwa, pria parubaya itu melihat sekeliling dengan kaget. Semua detailnya menunjukkan bahwa Nuwa ini kemungkinan besar adalah produk perusahaan naga hantu. Menguasai. Nuwa tiba-tiba muncul di samping Ningki dan berkata sambil tersenyum. Sebuah ai. Pria parubaya itu memandang Nuwa dengan iri. Hanya benteng pertempuran kelas A yang dilengkapi dengan terminal ai. Kamu bilang aku ai. Tunggu. Nuwa tiba-tiba menatap pria parubaya itu. Kemudian, sekelompok data muncul di matanya. Segera, layar virtual diproyeksikan dari matanya. Di situ ada informasi rincin tentang pria parubaya. Pilo, pemimpin tim penjaga kompi naga hantu, kapten benteng pertempuran kelas B. Rumah. Informasi tersebut dirinci hingga masa kecil pria parubaya tersebut, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan universitas. Nuwa memandang Ningki dengan penuh semangat. Tuan, kami. 2.916. Setelah menerima konfirmasi Ningki, kegembiraan Envaiwa melampaui kata-kata. Meskipun dia adalah roh artefak yang berasal dari sistem kecerdasan buatan sebelumnya setelah Ningki menggunakan teknik sembilan neraka tempering untuk membangun kembali benteng pertempuran tingkat A, dia mewarisi ingatan dari sistem kecerdasan buatan asli. Dunia besar Kuentin setara dengan tempat kelahirannya, meskipun ingatannya tentang tempat ini terbatas pada waktu singkat ketika dia turun dari jalur perakitan. Apakah kamu tahu alamat perusahaan naga hantu? Ningki tersenyum. Mohon tunggu sebentar, Guru. Saya terhubung ke jaringan di sini. Perlu beberapa hari untuk memuat informasinya. Envaiwa tersenyum. Baris demi baris data padat melintas di matanya. Melihat percakapan antara Ningki dan Envaiwa, ekspresi Fero sedikit berubah. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Yang mulia, terminal sistem kecerdasan buatan Anda sepertinya. Sepertinya apa? Ningki memandang Fero dengan senyum tipis. Tampaknya penuh dengan spiritualitas. Fero tidak percaya. Saya sudah mengatakan bahwa saya bukan terminal sistem kecerdasan buatan. Saya adalah roh artefak kapal Nuwa. Anda bisa memanggil saya Envaiwa. Tuan, apakah ini teman Anda? Envaiwa mengerutkan kening pada Fero, lalu menatap Ningki. Dia seorang tawanan. Aku akan pergi ke perusahaan naga hantu kali ini untuk mendapatkan beberapa barang. Selanjutnya, aku harus mengunjungi dua konsorsium lainnya, empat kerajaan, dan Dewan Tetua Dunia Besar Kuentin. Ningki tersenyum. Dewan Tetua, Envaiwa merasa istilah ini sangat familiar, tapi dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa menunggu informasi dimuat sebelum dia mengetahui seperti apa keberadaan Dewan Tetua itu. Omong-omong, meskipun dia mewarisi ingatan terminal sistem kecerdasan buatan, mustahil itu bisa sama dengan benteng pertempuran kelas A yang sebenarnya. Lagipula, itu didapat melalui undian di Dragon Slying Mall. Beberapa hari kemudian, Envaiwa akhirnya selesai memuat informasinya. Pemahamannya tentang dunia besar Kuentin melampaui pemahaman Fero. Dia tahu di mana markas perusahaan naga hantu bahkan tanpa arahan Fero. Namun, Ningki tidak melepaskan Fero karena hal ini. Karena dia akan pergi ke wilayah pihak lain, akan lebih aman jika pemimpin lokal memimpin. Sementara kapal Nuwa terus-menerus melakukan lompatan luar angkasa, Pilau terus berpikir keras. Dia tidak mengerti mengapa terminal makhluk hidup seperti Nuwa muncul di dunia besar kunting. Meskipun teknologi kunting Great World sudah sangat maju, tidak pernah ada kekuatan apapun. Untuk dapat mengembangkan kecerdasan sejati, diperlukan jiwa. Hanya dewa yang bisa memberikan jiwa pada suatu benda. Memikirkan hal ini, Pilau memandang Ningki dengan tatapan aneh. Dia curiga kekuatan Ningki tidak seperti yang dia bayangkan, bahwa dia hanya berada di alam Saint Martial. Karena dengan kekuatan perusahaan naga hantu, bahkan mereka yang berada jauh melampaui alam bela diri suci ke atas tidak berani mendekati mereka dengan mudah. Hanya ada satu hasil untuk mendekatinya, dan itu adalah kematian. Namun, Ningki sangat tenang dari awal hingga akhir. Bahkan ketika Nuwa menyerbu jaringan internal perusahaan naga hantu dan mengungkapkan kekuatan penuh perusahaan naga hantu, Ningki masih tetap tenang. Mengenai hal ini, Fero merasa Ningki pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Itu sebabnya dia seperti ini. Haha, lebih dari 100 benteng pertempuran kelas S yang dapat membunuh ahli alam bela diri abadi yang satu tingkat lebih kuat dari alam bela diri suci. Mereka juga memiliki puluhan ribu benteng pertempuran kelas A tanpa kekurangan Beyond Great A. Seperti itu sebuah kekuatan memang sangat kuat. Dua konsorsium lainnya dan empat kerajaan semuanya kalah dengan perusahaan naga hantu. Tidak banyak? Bukan. Ningki memandang Pilau dengan senyum tipis. Ya, yang mulia. Pilau buru-buru mengangguk. Setelah jeda, dia melanjutkan, belum lama ini, perusahaan naga hantu melancarkan serangan ke sebuah planet bernama Suandan. Ada tiga ahli alam abadi di planet itu, dan banyak ahli alam bela diri suci dan alam dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi perusahaan naga hantu hanya mengirimkan benteng pertempuran kelas S, yang cukup untuk menghancurkan planet itu. Perusahaan naga hantu hanya mengirimkan benteng pertempuran kelas S dan menangkap ahli alam bela diri abadi hidup-hidup. Menurut apa yang Anda katakan, para pembudidaya ini sama sekali bukan tandingan dunia besar Kuentin. Mengapa mereka masih berperang setelah bertahun-tahun? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pilau terkejut. Dia tersenyum canggung. Aku juga tidak tahu. Nua, lepaskan baju besinya dan lempar dia keluar angkasa. Ningki tersenyum. Iya. Nua bergerak dan merobek armor pilau menjadi beberapa bagian. Ketakutan muncul di wajah pilau saat dia buru-buru berkata, saya akan bicara, saya akan bicara. Sebenarnya, ini adalah keputusan para tetua. Karena orang-orang di dunia besar Kuentin, meskipun kami mendapatkan kejahatanmu. Eh, teknik kultifator, kami tidak dapat mengolahnya. Ini selalu menjadi arah penelitian kami. Kami, kami telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak berhasil. Bahkan jika kami meningkatkan gen kami, dan bahkan membiarkan orang-orang kami kawin dengan Anda para kultifator, hasilnya adalah kami tidak dapat berkembang biak. Jadi selama ini, dunia besar Kuentin perlahan-lahan terlihat. Untuk satu hal, jika kami memusnahkan kalian para kultifator sekaligus, maka kami tidak akan bisa menyelesaikan keabadian. Rahasia. Pilau berbisik. Tidak bisa berkembang biak. Ningki segera teringat pada Yun Xiao Xiao. Mungkinkah keluarga Yuan salah paham? Atau apakah Yun Xiao Xiao sendiri merupakan pengecualian yang sangat langka? Ningki sudah memahami tujuan Kuentin Great World. Pihak lain tampaknya sedang membiarkan para pembudidaya. Jika tidak, mengingat kekuatan para penggarap di sini, mereka tidak akan mampu menandingi serangan habis-habisan dunia besar Kuentin. Sebenarnya, kalian cukup beruntung. Jika ada dewa yang lewat di sini, dunia besar Kuentin kalian akan hancur. Ningki memandang Pilau dengan senyum tipis, jejak ejekan muncul di matanya. Jika seorang dewa lewat dan mengetahui bahwa para penggarap di sini sedang dipukuli oleh manusia menggunakan kekuatan eksternal, kemungkinan besar dia akan memberi pelajaran pada dunia besar Kuentin. Kekal, eksistensi yang bahkan lebih kuat dari ahli ranah bela diri abadi. Pilau sedikit terkejut. Lalu, matanya tiba-tiba membeku saat dia melihat ke arah Ningki. Yang mulia, jangan bilang Anda. Tuan, kita telah sampai di perusahaan naga hantu. Suara Nuwa tiba-tiba terdengar. Sangat cepat, bahkan belum genap sebulan. Ini, Pilau menatap Nuwa, tercengang. Dia telah menghabiskan lebih dari tiga tahun berangkat dari perusahaan naga hantu ke planet api bela diri. Kecepatan Nuwa sebenarnya 30 kali lebih cepat dari kecepatannya. Bahkan benteng pertempuran kelas S tidak bisa melakukan itu, kan? 2.917 Sepertinya batu yang disimpan oleh perusahaan naga hantu cukup besar. Kalau tidak, kenapa kamu terburu-buru? Ningki mencibir dalam benaknya. Gunung palsu di lautan kesadarannya jelas memupuk suatu jenis kehidupan. Namun, Ningki tidak tahu bagaimana ia dilahirkan dan bagaimana ia dilahirkan. Sekarang, dia hanya ingin mengumpulkan lebih banyak batu dan melihat apakah itu bisa berguna. Pilau memandang planet tidak jauh dari sana, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia diam-diam berjalan menuju panel kendali Nuwa. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, dia melihat Nuwa tiba-tiba menatapnya dengan mata besarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nuwa tersenyum. Tidak, tidak ada apa-apa. Fero tertawa canggung. Bukan apa-apa. Kamu bisa mengirim pesan dan meminta orang-orang dari perusahaan naga hantu untuk keluar dan menyambutku. Karena aku di sini, aku harus meninggalkan beberapa jejak. Kalau tidak, perusahaan naga hantu akan pergi ke planet Senwu untuk menyebabkan masalah. Ningki berbalik dan tersenyum pada Pilau. Mendengar ini, Pilau langsung tertegun. Sedikit perjuangan muncul di matanya. Dari kata-kata Ningki, dia bisa merasakan jejak niat membunuh yang tidak terlihat. Dia sudah mengetahui tujuan Ningki. Namun, jika dia tidak memberitahu perusahaan naga hantu, bahkan jika dia lolos dari tangan Ningki, selama Adipati naga hantu. Jika petinggi perusahaan mengetahui bahwa dia datang bersama Ningki, mereka tidak akan bersenang-senang di masa depan. Em, kamu bercanda. Em, apakah anda bercanda, Tuan? Pilau tertawa datar. Saya tidak bercanda. Saya tidak bercanda. Beritahu mereka. Ningki tersenyum. Melihat hal ini, Nuwa segera menyingkir dan tersenyum pada Pilau. Guru memintamu untuk memberitahunya, jadi silakan. Atau haruskah aku melakukannya untukmu? Tidak. 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 Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Pilau bergegas ke panel kontrol. Jika Nuwa memberitahu mereka untuknya, maka kejahatannya dalam mengkhianati perusahaan naga hantu dan bergabung dengan iblis jahat tidak akan bisa diubah. Setelah serangkaian tindakan, Pilau segera menghubungi Departemen Keamanan Perusahaan Naga Hantu. Tim penjaga adalah Departemen Kecil di bawah Departemen Keamanan. Berdengung. Layarnya berkedip, dan sebuah wajah muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Dia memiliki janggut merah, dan rambutnya sehalus rambut Dawis Jiao. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengetahui sinyal komunikasi dari Departemen Keamanan Perusahaan Naga Hantu kita? Orang tua itu menatap pilau dengan dingin dan menatap Enfaiwa dan Ningki secara bersamaan. Lalu, dia sedikit terkejut. Pakaian di Enfaiwa dan Ningki jelas merupakan sesuatu yang hanya dipakai oleh setan. Menteri, saya Kapten Regu ke-19 Penjaga Departemen Keamanan, Pilo. Pilo buru-buru berkata, Oh. Orang tua itu sedikit terkejut. Kemudian, dia melirik Ningki dan pria lainnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Apakah mereka tawananmu? Ini, aku tawanan mereka. Fero berkata dengan sedikit malu. Anda. Orang tua itu tercengang. Jika apa yang dikatakan Pilo benar, setelah kedua iblis ini menangkap orang-orang dari perusahaan Naga Hantu, mereka membiarkan pihak lain menghubunginya. Mungkinkah mereka berdua berpikir bahwa Kapten Tim saja dapat mengancam perusahaan Naga Hantu? Jika kamu ingin menukar tawanan, kamu bisa menghubungi Kapten Tim penjagamu. Itu saja. Orang tua itu mencibir dan hendak menutup telepon. Melihat ini, Pilo buru-buru berkata, Menteri, tunggu sebentar. Saat ini kita tidak jauh dari planet Spectral Dragon. Ini, keduanya sebenarnya punya motif lain untuk datang ke perusahaan Naga Hantu. Aku tercelah, aku tidak punya pilihan. Orang tua yang hendak menutup telepon itu terkejut. Kalian tidak jauh dari planet Spectral Dragon. Ya. Pilo buru-buru mengangguk. Mengerti. Zee. Gambar itu menghilang. Pilo terkejut. Mengapa pihak lain menutup telepon tanpa menunggu dia menjelaskan dirinya sendiri? Birokrat terkutuk. Pilo mengutup dalam hatinya. Lalu, dia memandang Ningki, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang mulia, tidak akan lama lagi benteng pertempuran para penjaga akan mengepung kita. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah dia mengatakan itu, satu demi satu benteng pertempuran terbang keluar dari planet Spectra. Mereka semua adalah peringkat A. Kepala keamanan pasti sudah mengetahui latar belakang Vero dalam waktu singkat ini. Vero adalah kapten benteng pertempuran peringkat B. Sejak dia ditangkap, dia tentu saja harus membunuhnya. Sejak dia ditangkap, dia secara alami harus mengirim benteng pertempuran kelas A ke sana. Sejak dia ditangkap, total sepuluh benteng pertempuran kelas A langsung mengepung Nuwa. Saat ini, pihak lain sepertinya telah menerima pesan lain. Dengan suara Z, sebuah wajah muncul di layar. Pihak lain langsung ke pokok permasalahan. Kalian berdua iblis, dengarkan. Kalian telah dikepung oleh penjaga perusahaan naga hantu. Silakan keluar dan menyerah. Jika tidak, kami akan memberimu pukulan paling tragis. Nuwa, hancurkan mereka. Nuwa, hancurkan mereka. Ningki berkata dengan tenang. Ya. Nuwa tidak memperlakukan benteng pertempuran kelas A ini sebagai jenisnya sendiri. Dia jelas tahu bahwa benteng pertempuran ini paling banyak hanya memiliki terminal cerdas. Mustahil bagi mereka untuk memiliki eksistensi seperti dia. Oleh karena itu, ketika Ningki memberi perintah, dia tidak ragu-ragu dan melepaskan tembakan. Bang. 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 Seolah-olah kembang api dinyalakan di alam semesta. Di bawah serangan Nuwa, benteng pertempuran kelas A langsung hancur menjadi abu dalam waktu kurang dari beberapa saat. Wajah di layar Nuwa juga menghilang. Meski Pilo sudah bersiap untuk adegan ini, dia masih sedikit terkejut. Dalam perjalanannya, dia menemukan bahwa struktur internal Nuwa sangat mirip dengan benteng pertempuran kelas A. Namun, kekuatan Nuwa jelas jauh melampaui benteng pertempuran kelas A. Itu mungkin sudah mencapai kelas S. Jika dia tahu bahwa level Nuwa sangat tinggi sehingga bahkan benteng pertempuran terkuat di dunia besar Kuentin tidak akan mampu mengalahkannya, dia mungkin akan langsung menyerah kepada Ningki dan tidak lagi memiliki harapan besar untuk kembali ke Kuentin. Dunia hebat. Di planet Naga Spektral. Setelah mengirimkan 10 benteng pertempuran kelas A, Menteri Keamanan tidak lagi memperhatikan masalah ini. Tiba-tiba, bawahannya yang paling terpercaya menerobos masuk ke kantornya. Apa yang sedang terjadi? Masuk tanpa mengetuk, kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Menteri Keamanan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia berbicara, janggut merah di kedua sisinya bergoyang. Menteri, 10 benteng pertempuran kelas A yang baru saja Anda kirimkan semuanya telah dihancurkan oleh pihak lain. Apa? Mendengar ini, wajah Menteri Keamanan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dalam waktu sesingkat itu, pihak lain telah menghancurkan 10 benteng pertempuran kelas A dari perusahaan Naga Hantu. Kirimkan aku rekamannya segera. Iya. Tidak lama kemudian, ekspresi Menteri Keamanan menjadi lebih serius saat dia menyaksikan rekaman Nuwa menghancurkan 10 benteng pertempuran kelas A. Selama periode waktu ini, apakah ada benteng pertempuran kelas S yang telah direbut oleh iblis? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Sejauh yang saya tahu, perusahaan Naga Hantu kita tidak pernah memiliki benteng pertempuran kelas S yang direbut oleh iblis. Bawahan itu berkata dengan suara rendah. 2918. Di gedung perusahaan Naga Hantu yang dijaga paling ketat. Bangunan seribu lantai ini memiliki logo unik perusahaan Naga Hantu yang tergantum di atasnya. Di lantai paling atas, di kantor yang luas, lebih dari selusin proyeksi diproyeksikan. Di sekitar meja bundar di tengah, lebih dari selusin sosok muncul. Salah satu dari mereka tampak sangat muda tetapi memiliki rambut perak di kepalanya. Dia duduk di kursi tengah. Perusahaan Naga Hantu dikendalikan bersama oleh lebih dari selusin keluarga, dan pemuda berambut perak ini adalah pewaris pertama keluarga Buma Ungu Emas, Nolan, yang memegang lebih dari 51 persen saham. Semuanya? Pernahkah kalian mendengarnya? Dua iblis telah merebut benteng pertempuran kelas S. Mereka sekarang berada di luar planet kita, tapi kita tidak tahu apa tujuannya. Nolan berkata dengan ringan. Ya, semua orang mengangguk. Kedua iblis ini sangat berani. Kami akan mengirimkan 10 benteng pertempuran kelas S untuk menjatuhkan mereka. Seorang lelaki tua berwajah galak mencibir. Dia adalah patriar keluarga Coilet Serpen saat ini, Dominic, dan juga ayah dari Dorando dan Josiah. Ia belum menerima kabar kedua putranya telah meninggal. Jika itu hanya iblis biasa, secara alami kita bisa melakukannya. Nolan tersenyum. Mengapa kedua iblis ini memiliki asal-usul yang luar biasa? Dominicus sedikit mengernyit. Jika kita tidak berniat menahan mereka, tidak akan ada tempat bagi mereka di langit berbintang ini. Tidak peduli betapa luar biasa asal-usul mereka, mereka tidak bisa menjadi lawan kita. Pemimpin klan lainnya berkata dengan lemah. Menurut informasi dan analisis yang saya terima, kedua orang ini mungkin bukan dari langit berbintang kita. Anda juga tahu bahwa alam semesta sangat luas. Bahkan jika Quentin Great World kita melakukan yang terbaik, kita tidak dapat menjelajahi tepi alam semesta. Titik. Di tempat yang sangat, sangat jauh, sejauh yang saya tahu, ada sekelompok orang. Kelompok orang ini sangat berkuasa. Bahkan benteng pertempuran peringkat S seperti sampah di depan mereka. Mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Ekspresi Nolan menjadi lebih serius. Setelah jeda, dia berkata, di tempat terpencil, ada sebuah planet bernama Senwu. Ini adalah planet tempat mereka pertama kali muncul. Belum lama ini, Josiah mengemudikan benteng pertempuran kelas A ke Senwu tetapi dibunuh oleh iblis. Dengan kekuatan seperti itu dan tidak ada keraguan terhadap perusahaan naga hantu, mereka jelas bukan kelompok iblis teratas. Mereka jelas bukan kelompok iblis teratas. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya kami. Apa katamu? Dominikus terkejut. Josiah sudah mati. Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang ini? Kami, keluarga Bunga Ungu Emas, mempunyai beberapa staff di setiap planet. Tugas mereka adalah menyampaikan berita kepada keluarga Bunga Ungu Emas. Dominik, bukan hanya Josiah yang mati, tapi bahkan putramu yang tidak berguna. Dorando, meninggal di planet Senwu. Nolan berkata dengan tenang. Kepala keluarga lainnya, yang juga merupakan direktur perusahaan naga hantu, saling bertukar pandang dengan ekspresi serius. Dominik memang layak menjadi pemimpin sebuah klan. Setelah menerima kabar tersebut, terlepas dari keterkejutan awal, ia langsung menyembunyikan emosinya. Wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ribuan tahun yang lalu, Dewan Tetua secara tidak sengaja menemukan mayat. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, bahkan jika mereka menggunakan teknik terkuat mereka, mereka tidak dapat memotong mayat tersebut. Sejak saat itu, keluarga teratas di dunia besar Kuentin bergabung untuk mempelajari hal ini. Setelah ribuan tahun, mereka akhirnya menemukan cara untuk memotong mayat tersebut. Namun, penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya yang kami kirimkan juga telah mengirimkan kembali beberapa informasi berguna. Nolan berkata dengan tenang. Meskipun para leluhur keluarga yang hadir juga merupakan direktur perusahaan naga hantu, mereka memang bukanlah keluarga teratas di dunia besar Kuentin dibandingkan dengan keluarga Bunga Ungu Emas. Mereka tidak membantah perkataan Nolan, melainkan berpikir keras. Sudahkah Anda memastikan bahwa ada peradaban lain di alam semesta ini selain dunia besar Kuentin dan iblis-iblis itu? Ekspresi Dominik serius. Itu benar. Meskipun probe kami secara kebetulan kehilangan kekuatannya dan mengirimkan kembali informasi yang sangat sedikit, kami telah memastikan bahwa ada ras lain di alam semesta ini yang disebut ras surgawi. Kekuatan mereka mirip dengan iblis, tapi mereka jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari iblis. Nolan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu ada dua makhluk abadi di benteng perang di luar spektral dragon? Dominikus bertanya. Sangat mungkin. Selain para surgawi, apakah menurutmu ada iblis lain yang berani datang ke markas besar perusahaan naga hantu? Para iblis teratas yang mengaku berada di negara bela diri abadi telah lama curiga bahwa dunia besar Kuentin tidak menggunakan kekuatan penuh kita untuk menyambut mereka. Kata Nolan. Katakan padaku, kamu sudah banyak bicara. Apa rencanamu? Kata anggota dewan lainnya dengan wajah cemberut. Saya menyarankan agar kita menggunakan kekuatan terkuat dari perusahaan naga hantu untuk secara langsung menghancurkan benteng pertempuran itu. Hanya dengan begitu kita akan benar-benar aman. Kata Nolan. Kekuatan terkuat. Semua anggota dewan terkejut. Perusahaan naga hantu memiliki ratusan benteng pertempuran kelas S. Tidak termasuk yang dikirim keluar, markas masih memiliki lebih dari 80 dan puluhan ribu benteng pertempuran kelas A. Jika semuanya digunakan, kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan kerajaan kecil dalam sekejap. Konsumsi energinya juga akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun keluarga Bunga Ungu Emas menguasai 51 persen perusahaan naga hantu, keputusan ini hanya dapat dilaksanakan jika anggota dewan lainnya setuju. Nolan, kamu yakin? Apakah kamu ingin bertanya pada ayahmu? Kata Dominic dengan wajah serius. Keputusanku adalah keputusan ayahku. Sekarang, aku hanya ingin bertanya apa pendapat semua orang. Nolan tersenyum. Nolan, jika kita menggunakan begitu banyak benteng pertempuran hanya untuk menghancurkan benteng pertempuran kelas S yang dicurigai, konsumsi energi seketika tidak akan merugikan kita selama 50 tahun ke depan. Kata seorang anggota dewan. Menurutmu untuk apa kedua iblis itu datang ke perusahaan naga hantu? Nolan tersenyum tipis. Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat hening, keterkejutan muncul di mata mereka. Hal apa yang paling berharga di perusahaan naga hantu? Gedung Dewan. Benteng pertempuran kelas S. Salah. Hal yang paling berharga adalah batu kuentin yang memungkinkan perusahaan naga hantu berkembang menjadi salah satu dari tiga grup keuangan teratas di dunia besar kuentin dalam waktu sesingkat mungkin. Maksudmu, tujuan mereka adalah batu kuentin. Kata Dominicus kaget. Benar, saya sudah menerima informasi yang akurat. Kapten penjaga yang ditangkap pergi ke Wulistar karena batu kuentin. Tidak lama setelah dia ditangkap, pihak lain datang ke markas besar perusahaan naga hantu. Tujuan mereka adalah terbukti dengan sendirinya. Nolan menganggup dengan sungguh-sungguh. Saya setuju dengan saran Anda. 2.919 Nuwa. Vilo, reaksi perusahaan naga hantu agak lambat. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku di mana batu kuentin perusahaan naga hantu disembunyikan? Ningki tersenyum pada Vilo. Ekspresi Vilo menegang dan berkata dengan wajah sedih, Yang mulia, saya benar-benar tidak tahu. Batu kuentin adalah barang yang sangat penting. Saya khawatir selain kepala Departemen Energi, para karyawan, dan Dewan Direksi. Anggota, tidak ada orang lain yang tahu di mana itu. Setelah jeda, dia diam-diam melihat ekspresi Ningki, Itu bahkan mungkin bukan di planet Spektral Dragon. Aku yakin akan hal ini. Itu ada di planet Spektral Dragon. Ningki tersenyum. Vilo sedikit terkejut. Bagaimana Ningki mengkonfirmasi hal ini? Mungkinkah benteng pertempuran kelas S ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi batu kuentin? Beri mereka 5 menit lagi. Jika tidak ada jawaban, saya akan langsung menerimanya. Ningki tersenyum. Sebenarnya, yang mulia, jika Anda benar-benar ingin mengambilnya, Anda tidak perlu menunggu selama 5 menit. Vilo tersenyum canggung. Jika saya tidak memberikan waktu kepada perusahaan naga hantu untuk bereaksi, bagaimana saya bisa menerimanya? Ningki memandang Vilo dan tersenyum. Vilo terkejut. Dia berpikir bahwa tebakannya benar. Ningki tidak berencana mengambil batu kuentin secara diam-diam sejak awal. Dia ingin menimbulkan masalah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, benteng pertempuran terbang keluar dari spektral Dragon Star, menutupi langit dan menutupi matahari. Vilo tidak hanya terkejut, tetapi bahkan para kapten di benteng pertempuran dan orang-orang di spektral Dragon Star sangat terkejut dengan pemandangan ini. Ini, 80 benteng pertempuran kelas S. Dan benteng pertempuran kelas A itu, mengapa semuanya dimobilisasi? Vilo menatap pemandangan di luar jendela, tercengang. Hampir dalam sekejap, Nua dikelilingi oleh puluhan ribu benteng pertempuran. Meriam hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya ditujukan ke Nua. Ya Tuhan! Air mata hampir mengalir di wajah Vilo. Dia belum pernah melihat planet spektral Dragon memobilisasi begitu banyak benteng pertempuran sekaligus. Belum lagi jumlah energi yang dikonsumsi, keputusan ini mungkin telah disetujui dengan suara bulat oleh semua petinggi perusahaan naga hantu. Jika Nua tidak dapat menahannya, maka dia dan Ningki akan hancur menjadi abu, dan bahkan tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa. Pada saat ini, Vilo telah sepenuhnya meninggalkan perusahaan naga hantu. Dia berharap Ningki bisa memenangkan pertarungan ini. Setidaknya, dia bisa mempertahankan hidupnya. Di bintang naga hantu, banyak pasang mata menatap pemandangan di langit dengan tak percaya. Namun, mereka hanya bisa melihat benteng pertempuran lepas landas. Begitu ia meninggalkan atmosfer dan memasuki alam semesta, mereka tidak dapat lagi melihatnya dengan mata telanjang. Lalu, mereka bereaksi sangat cepat. Ada banyak layar di spektral Dragon yang terus memantau alam semesta. Dari layar tersebut, mereka bisa melihat alam semesta. Apa yang terjadi di dalam? Sulit dipercaya. Jangan bilang ada kerajaan yang menyerang perusahaan naga hantu kita. 80 benteng pertempuran kelas S. Dan puluhan ribu benteng pertempuran kelas A. Mengapa mereka semua dimobilisasi? Sepertinya aku menyadari bahwa target mereka adalah benteng pertempuran lainnya. Mustahil, mengapa perusahaan naga hantu kita mengumpulkan begitu banyak orang untuk membangun benteng pertempuran? Gedung Direksi Nolan dan selusin anggota Dewan sedang duduk di meja konferensi. Di tengahnya terdapat proyeksi virtual yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas situasi di luar alam semesta. Bahkan jika mereka lebih kuat dari iblis di dunia bela diri abadi, di bawah pemboman 10 ribu meriam kita secara bersamaan, mereka pasti akan mati. Dominikus tersenyum Nolan, beri perintah Kata seorang anggota Dewan MHM, serang Nolan menganggup dan menekan tombol merah di depannya Hampir dalam sekejap, semua benteng pertempuran menerima perintah dan meluncurkan salvo pertama ke nua Setiap kapten memiliki senyuman gila di wajah mereka Meskipun mereka bingung mengapa Dewan Perusahaan Naga Hantu mengeluarkan Perintah konyol seperti itu, mereka merasa senang menindas yang lemah Dalam benak mereka, seolah-olah mereka sedang membayangkan orang-orang di dalam benteng pertempuran Terheran-heran, ketakutan macam apa ini? Cahaya biru pucat berkumpul di meriam hitam pekat Jika ditembakkan sekaligus, energi yang dikonsumsi bisa dikatakan cukup membuat setiap keluarga merasa sakit hati Bahkan para kapten ini akan merasa sakit hati ketika memikirkan hal ini Segera, bola meriamnya habis Kemudian, puluhan ribu meriam ditembakkan ke arah nua Melihat hal tersebut, Fero tanpa sadar mundur selangkah dan menutup matanya dengan tangannya Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah Beberapa saat kemudian Apakah saya mati? Fero perlahan meletakkan tangannya dan membuka matanya Dia melihat sekeliling dengan ekspresi bingung Mengapa surga terlihat sama dengan benteng pertempuran itu? Fero bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius Tiba-tiba, dia melihat dua sosok yang dikenalnya Mereka Tunggu sebentar Fero bangun karena terkejut dan segera berlari ke belakang Ningki dan Nuwa Ketika dia melihat keluar, dia langsung terkejut Nuwa ditutupi penghalang pelindung 360 derajat Meriam benteng pertempuran kelas S dan kelas A semuanya diblokir Penghalang itu diblokir Di bawah rentetan puluhan ribu meriam Nuwa bahkan tidak gemetar sedikitpun Apa yang sedang terjadi? Semua kapten tercengang Di gedung direktur, anggota dewan, yang dipimpin oleh Nolan, tanpa sadar tersentak saat ini Mereka melihat gambar virtual di meja konferensi dengan tidak percaya Kantor itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh Bahkan suara nafas pun hilang Mustahil Dari mana asal muasal benteng pertempuran itu? Bagaimana pelindungnya bisa memblokir serangan mengerikan dari perusahaan naga hantu kita? Setelah beberapa saat, Dominic membanting meja dan berdiri dengan mata terbuka lebar Suaranya malah tidak selaras karena terlalu kaget dan ketakutan Lanjutkan serangannya Nolan segera meraung keras Wajah tampannya juga menjadi agak mengerikan saat ini 2920 Meskipun itu adalah pertempuran di luar angkasa Penduduk planet naga spektral sangat bersemangat karena puluhan ribu benteng pertempuran terus menyerang Namun, hal ini tidak berlangsung lama Segera, keterkejutan, ketidakpercayaan, keraguan, kebingungan, dan segala macam emosi lainnya muncul di benak setiap orang Dari sudut pandang mereka, bahkan sebuah planet pun akan hancur akibat serangan ini Namun, benteng pertempuran itu mampu menahannya dengan mudah Apa yang sedang terjadi? Haruskah kita melanjutkan? Dewan direksi belum memberikan perintah selanjutnya Lanjutkan Tetapi jika ini terus berlanjut, energi kita akan habis Berengsek! Benteng pertempuran macam apa itu? Perusahaan mana yang memproduksinya? Satu demi satu, sinyal dikirimkan antar benteng pertempuran Semua kapten tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Di dalam Noah Pikiran Fero menjadi semakin aktif Dia bahkan menyarankan Ningki untuk langsung menghancurkan semua benteng pertempuran tanpa membuang terlalu banyak energi Dari sudut pandang ini, Fero sepertinya sudah meluruskan posisinya sepenuhnya Energi Saya tidak menghabiskan energi Bibir Noah melengkung Noah sedang mengonsumsi energi spiritual langit dan bumi Energi spiritual ini tidak ada habisnya dan bahkan dapat tumbuh dengan sendirinya Ini tidak seperti yang Fero bayangkan Dengan tingkat serangan Ghost Dragon Corporation saat ini Bahkan jika Noah diam dan membiarkan mereka menyerang selama beberapa ratus tahun Itu tidak akan rusak sama sekali Noah, menurutku Ghost Dragon Corporation tidak punya kartu truf lainnya Semua benteng pertempuran ada di sini Mari kita mulai serangan balik kita Ningki tersenyum Sudah waktunya untuk mencetak gol Ya Tuan Noah tersenyum manis Segera setelah itu, 108 meriam direntangkan dari Noah Tembakan putaran pertama langsung menghancurkan ratusan benteng perang di sekitarnya Anggota Dewan Direksi dan penghuni spektral Dragon Star sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah Seberapa kuatkah benteng pertempuran ini? Bagaimana ia bisa menghancurkan semua benteng pertempuran kelas S dan ratusan benteng pertempuran kelas A hanya dengan satu tembakan? Para kapten tidak bisa tenang lagi Ketika mereka menyadari bahwa semua benteng pertempuran kelas S hancur dalam sekejap Mereka segera menghubungi Dewan Direksi Menyerang Menyerang Ekspresi Nolan ganas saat dia mengeluarkan perintah satu demi satu Jika mereka tidak terus bertarung sekarang, perusahaan naga hantu itu tidak akan memiliki peluang sedikitpun hari ini Dominic dan anggota Dewan lainnya juga tidak menghentikan Nolan Mereka semua memikirkan hal yang sama Ledakan 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 Meriam Noah seperti sepotong kain yang menyekanoda Setiap putaran pemboman akan membersihkan area kosong yang luas Dalam waktu kurang dari 10 menit, puluhan ribu benteng pertempuran yang mengelilingi Noah hampir musnah Hanya tersisa puluhan benteng pertempuran Mereka sepenuhnya mengabaikan perintah Dewan Direksi dan melarikan diri ke spektral Dragon Star Mereka tidak berani melawan lagi Mungkinkah perusahaan naga hantu kita, salah satu dari tiga grup keuangan teratas di dunia besar Kuentin, akan dihancurkan hari ini? Semua penghuni spektral Dragon Star menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap layar dengan tidak percaya Di layar, Noah tampak tersenyum kepada mereka seperti setan Satu jam kemudian, Noah mendarat di ruang terbuka di depan perusahaan naga hantu Hampir semua eksekutif senior perusahaan naga hantu, termasuk kepala Departemen Keamanan sebelumnya, berdiri dengan tenang dan hikmat di depan Noah, seolah-olah mereka adalah tahanan yang menunggu hakim menjatuhkan hukuman Dalam waktu kurang dari beberapa jam, perusahaan naga hantu yang besar telah dibangun Setelah dikalahkan sepenuhnya, mereka secara alami menjadi tawanan musuh Namun, tubuh asli Nolan dan anggota dewan lainnya tidak ada di spektral Dragon Star Oleh karena itu, mereka untuk sementara melarikan diri dan menghindari nasib menjadi tawanan Pintu palka terbuka Pandangan semua orang tiba-tiba berubah Ketika Ningki dan dua lainnya keluar satu demi satu, pandangan mereka tertuju pada Ningki dan Noah Jejak ketakutan muncul di mata mereka Tuan kepala, perusahaan naga hantu dikalahkan kali ini karena Anda tidak mendengarkan saya Kesombongan Anda telah menyebabkan perusahaan naga hantu gagal Vilo menunjuk hidung kepala Departemen Keamanan dan tertawa dengan sombong Kepala Departemen Keamanan berkumis merah menjadi sangat pucat Dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya yang sepertinya ingin mencabik-cabiknya Tuan, mereka sekarang adalah tawanan Anda Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan pada perusahaan naga hantu Vilo memandang Ningki dengan tatapan mengjilat Pengkhianat Para eksekutif senior perusahaan naga hantu menatap Vilo dan mengutup dalam hati mereka Namun, jejak rasa iri yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman mata mereka Para eksekutif senior perusahaan naga hantu semuanya ada di sini Ningki berkata dengan lemah Vilo dengan cepat menjelaskan, selain anggota dewan, eksekutif senior lainnya sudah ada di sini Tentu saja, ada juga beberapa yang melarikan diri ke arah lain Bagaimanapun, spektral Dragon Star sangat besar Ada juga beberapa eksekutif senior di tempat lain yang jauh dari kelompok Ningki Setelah menerima kabar tersebut, mereka pasti sudah kabur Ningki tidak peduli sama sekali Dia sudah mencapai setengah dari tujuannya Langkah selanjutnya adalah batu kunting Setelah mendarat, Ningki bisa mendengar detak jantung di telinganya semakin keras Emosi yang ditransmisikan dari gunung palsu itu menjadi semakin cemas Batu kunting seharusnya berada di bawah tanah, kan? Ningki tiba-tiba menghentakkan kakinya Saat ini, ekspresi pria parubaya berjanggut yang berdiri tidak jauh dari kepala Departemen Keamanan berubah Ketika dia ingin menyembunyikannya, Vilo telah menunjuk ke arahnya dan berkata Tuan, itu adalah kepala Departemen Energi Perusahaan Naga Hantu Dia seharusnya paling tahu di mana batu kunting berada Kemarilah Ningki melambaikan tangannya Pihak lain berjalan di depan Ningki dengan wajah pucat Menurut perjanjian perang, saya berhak untuk tidak berbicara Kalau begitu aku punya hak untuk mengeksekusimu Ningki tersenyum Tunggu Jejak kepanikan melintas di mata kepala Departemen Energi Batu kunting ada di bawah Saya akan mengantarmu ke sana Namun, batu kunting memiliki alat perlindungan yang sangat kuat Tanpa kata Sandi, kami tidak bisa Jika kita membukanya secara paksa Itu akan dengan mudah meledakkan batu kunting Bawa aku untuk melihatnya Ningki tersenyum Tidak lama kemudian, kelompok tiga orang Ningki datang ke sebuah gedung besar Kepala Departemen Energi dengan lembut menekan sebuah tombol Dan lantai baja di tanah terbuka lapis demi lapis Setelah membuka lebih dari seratus lapisan Baju besi logam emas samar terlihat di bawah Karena eksekutif senior perusahaan naga hantu lainnya ditawan Mereka hanya bisa mengikuti Setelah melihat pemandangan ini Mereka terlihat sedikit terkejut Sepertinya mereka tidak menyangka batu kunting berada di bawah gedung ini Pelindung logam ini terbuat dari meteorit dari luar angkasa Tanpa kata Sandi, itu tidak bisa dibuka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.